Wanita muslim ini dengan setia dan rajin bekerja di gereja, mungkin dia mencari nafkah dengan bekerja di gereja sebagai bersih-bersih gereja atau orang gereja umumnya menyebut dengan koster. Istilah koster, yang dipakai sebagian besar gereja-gereja di Indonesia, secara etimologis berasal dari istilah Belanda koster, istilah koster ini secara etimologis berasal dari istilah Latin kustos atau kustor, yang berarti penjaga, pelindung, penyimpan, penyanyang, pengawas, penunggu, peronda, pengawal, bagaimana menurut kalian sebagai orang muslim? Kasih pendapat kalian di kolom komentar.